Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang di akhir bulan Januari Tahun 2023 Bakal mendapatkan ya Berbagai macam permasalahan Di dalam kehidupan kamu ya Di akhir bulan Januari Tahun 2023 Justru malah banyak masalah yang dihadapi Oleh Zodiac ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan Banyak masalah di akhir bulan Januari Tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman ya Dan di hadapan teman-teman sudah ada Satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dan langsung Zodiac pertama Yang akan banyak masalah ya Di akhir bulan Januari Tahun 2023 adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Nah kenapa Teman-teman Virgo Disini ada kartu King of Pentacles Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Di akhir bulan Januari Tahun 2023 Memang bagi teman-teman Virgo secara kondisi keuangan Kamu akan merasakan ya Ada beberapa hal yang baik Ada beberapa hal yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Karena apa? Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Akhir bulan Januari Tahun 2023 Memang kamu akan mendapatkan Berbagai macam ya Kelimpahan-kelimpahan yang baik Kelimpahan-kelimpahan rezeki Yang luar biasa Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Secara finansial ya Tetapi disini saya juga Wanti-wanti hati-hati Ketika kamu tidak waspada Terkait dengan posisi pengeluaran Yang terjadi Maka ya otomatis Ini akan menimbulkan Beberapa perkara Ataupun permasalahan-permasalahan Yang cukup besar loh Di dalam kondisi keuangan kamu Jadi ya sebisa mungkin Untuk Zodiac Virgo Di akhir bulan Januari Tahun 2023 Kamu juga harus bisa Lebih waspada Harus bisa lebih berhati-hati Dengan posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang nantinya Malah bisa merugikannya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo itu sendiri Jadi ya sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu juga harus bisa Lebih hati-hati Harus bisa lebih waspada Di dalam menyikapi Beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya memang Untuk teman-teman Virgo sendiri Kamu juga harus bisa Lebih perhatian Terkait dengan Kondisi keuangan kamu Jangan sampai ada Kesalahan Dalam finansial Dan juga Di akhir bulan Januari 2023 Di sini saya Wanti-wanti Hati-hati Ada kartu Eight of Swords Ini memang akan Merepresentasikan Adanya beberapa hal Yang kurang begitu Bagus ya Di dalam posisi kamu Karena apa Di akhir bulan Januari 2023 Di sini saya prediksi Akan bertemu ya Dengan beberapa Perkara Ataupun kamu Akan bertemu Dengan beberapa Permasalahan-permasalahan Yang Potensinya Bakalan terjadi Di dalam kehidupan Kamu Jadi ya Sebisa mungkin Teman-teman Virgo Di akhir bulan Januari Harus waspada Karena ada Beberapa potensi Perkara Ada beberapa Potensi Permasalahan Yang bakalan terjadi Di dalam kehidupan Kamu Jadi ya inilah Alasan Virgo Harus waspada Di fase akhir Bulan Januari 2023 Ini Dan kemudian Sedia yang kedua Yang akan banyak masalah Di akhir bulan Januari 2023 Adalah Sagittarius Untuk teman-teman Sagittarius Terlepas Dari beberapa hal Yang bagus Terlepas Dari beberapa Rezeki-rezeki Yang lancar Yang kamu dapatkan Untuk Sedia Sagittarius Sendiri Disini Saya juga Sampaikan Harus bisa Lebih waspada Harus bisa Lebih Berhati-hati Di dalam Menyikapi Beberapa hal Yang memang Terjadi Di dalam Posisi kehidupi Kamu Karena Memang Di dalam Hal usaha Dan juga Pekerjaan Bagi Sedia Sagittarius Sendiri Di akhir Bulan Januari Tahun 2023 Kamu juga Merasakan Adanya Beberapa Perkara Adanya Beberapa Indikasi Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi kehidupan Kamu Jadi Saya rasa Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiak Sagittarius Di sini Saya Wanti-wanti Saya Sampaikan Memang Kamu Harus Bisa Lebih Waspada Kamu Harus Bisa Lebih Berhati-hati Di dalam Menyikapi Beberapa Situasi Situasi Yang Memang Dalam Tanda Kutip Bakalan Muncul Ataupun Bakalan Terjadi Di Akhir Bulan Januari Tahun 2023 Ini Kenapa Masalahan Terjadi Bukan Hanya Soal Usaha Dan Juga Pekerjaan Saja Tetapi Juga Dalam Beberapa Kasus Yang Lainnya Untuk Teman-teman Sagittarius Sendiri Pun Juga Akan Merasakan Adanya Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kemudian Memang Situasinya Kamu Harus Bersyukur Terlepas Dari Masalah Yang Berat Terlepas Dari Beberapa Keraguan Yang Mungkin Kadang Timbul Di Akhir Bulan Januari Tetapi Yang Masih Adalah Kebaikan Kebaikan Dan Juga Keberkahan Bagi Sagittarius Di Akhir Bulan Januari 2023 Ini Dan Kemudian Sodiak Yang Ketiga Yang Berpotensi Banyak Masalah Di Akhir Bulan Januari Tahun 2023 Ini Adalah Untuk Teman Teman Yang Memiliki Sodiak Arias Di Sini Ada Kartu Four of Cup Dan Kemudian Di Satu Sebaliknya Ada Kartu Nine Of Wands Secara Kondisi Pekerjaan Oke Perlahan Menuju Fase Akhir Di Bulan Januari Tahun 2023 Untuk Sodiak Arias Sendiri Kamu Juga Dalam Satu Posisi Yang Cukup Baik Kamu Dalam Satu Posisi Yang Cukup Lancar Untuk Menyikapi Beberapa Hal Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Kehidupan Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Tapi Untuk Teman Teman Arias Sendiri Kamu Juga Hati Hati Yang Namanya Lingkungan Pekerjaan Atau Lingkungan Usaha Ini Kan Juga Pasti Ada Beberapa Situasi Yang Dimana Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Arias Kamu Akan Merasakan Adanya Beberapa Situasi Situasi Yang Memang Bakalan Terjadi Yang Bermasalah Di Dalam Kehidupan Kamu Dalam Hal Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tapi Terlepas Dari Apapun Itu Saya Apresiasi Tinggi Bagi Teman Teman Arias Karena Kamu Selalu Mampu Kamu Selalu Bisa Untuk Apa Untuk Menyelesaikan Dan Juga Menuntaskan Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Bagi Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Arias Saya Memang Kamu Berada Dalam Satu Fase Yang Cukup Baik Untuk Menyikapi Masalah Yang Ada Dan Di Akhir Bulan Januari 2023 Ini Ketika Ada Beberapa Permasalahan Yang Terjadi Setidaknya Kamu Mampu Untuk Menyelesaikan Dan Juga Menuntaskan Dengan Baik Dan Terakhir Secara Hubungan Asmara Saya Wanti-wanti Waspada Di Akhir Bulan Januari Tahun 2023 Jika Ada Beberapa Potensi Perkara Ataupun Potensi Permasalahan Yang Bakalan Terjadi Di Dalam Kehidupan Situasi Asmara Kamu Karena Di Dalam Hubungan Asmara Memang Ada Beberapa Indikasi Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Arias Memang Kamu Harus Bisa Lebih Waspada Karena Peluang Besarnya Adalah Di Akhir Bulan Januari Tahun 2023 Ada Beberapa Indikasi Yang Bermasalah Ada Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Kamu Harus Bisa Lebih Waspada Dan Jika Harus Bisa Lebih Berhati-hati Dengan Posisi Hubungan Asmara Akan Terjadi Hal Yang Bermasalah Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Hal Inilah Yang Harus Diwaspadai Yang Akan Memiju Terjadinya Perkara Ataupun Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Kemudian Zodiac Yang Keempat Yang Berpotensi Banyak Masalah Di Akhir Bulan Januari Tahun 2023 Adalah Untuk Teman-teman Scorpio Kenapa Teman-teman Scorpio Di Pasti Ada Banyak Sekali Pembenci Kamu Semakin Tinggi Pohon Angin Yang Menerpakan Juga Akan Semakin Kencang Salah Hal Dengan Apa Yang Terjadi Dengan Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Karena Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Di Sini Saya Sampaikan Meskipun Ada Beberapa Hal Ada Beberapa Situasi Situasi Yang Bermasalah Itu Memang Diakibatkan Karena Pihak Luar Pihak Eksternal Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Karena Memang Kalau Kita Bisa Katakan Secara Posisi Usaha Secara Posisi Pekerjaan Untuk Zodiac Scorpio Sendiri Bisa Merasakan Ada Kebaikan Kebaikan Yang Luar Biasa Ada Kebaikan Kebaikan Yang Lancar Yang Bisa Kamu Terima Ataupun Bahkan Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Diakibatkan Oleh Manusia Manusia Yang Ada Di Dalam Lingkungan Sekitar Kamu Jadi Saya Rasa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Harus Bisa Lebih Cermat Dan Jika Kamu Harus Bisa Lebih Berhati-hati Untuk Menyikapi Beberapa Hal Menyikapi Beberapa Perkara Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Juga Harus Selalu Bisa Bersyukur Terkait Dengan Beberapa Hal Terkait Dengan Beberapa Situasi Situasi Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Hati-hati Semakin Sukses Kamu Di Tahun 2023 Ini Semakin Tampak Siapa-siapa Saja Orang Yang Benci Kamu Siapa Saja Orang Yang Membuat Masalah Terhadap Kehidupan Kamu Jadi Semakin Sukses Semakin Tampak Siapa Orang Orang Tersebut Dan Itu Harus Dibuas Pakai Di Akhir Bulan Januari Tahun 2023 Ini Kenapa Kalau Kamu Tidak Waspada Dan Kamu Terlalu Membiarkan Ini Semua Bisa Berlalu Maka Hati-hati Ini Akan Bisa Memicu Terjadinya Permasalahan Yang Akan Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Kamu Harus Bisa Untuk Sekedar Membatasilah Interaksi Dengan Orang-orang Yang Berpotensi Untuk Menimbulkan Perkara Menimbulkan Permasalahan Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Ini Yang Memang Harus Kamu Lakukan Pada Hari Ini Sampai Dengan Nanti Di Akhir Bulan Januari 2023 Ini Dan Kemudian Zodiac Yang Kelima Yang Akan Banyak Masalah Di Akhir Bulan Januari 2023 Ini Adalah Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Disini Ada Kartu The Moon Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Eight Of Wands Ini Representasinya Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Munculnya Beberapa Keragu-raguan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Memang Inilah Yang Menjadi Kendala Inilah Yang Memang Menjadi Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Kenapa Kondisi Ini Kerap Kali Kamu Temui Di Bawah Alam Bawah Sadar Kamu Dalam Kondisi Tertentu Memang Ini Bisa Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Diri Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Apa Kamu Seperti Ada Inner Voice Negatif Gitu Memang Setiap Manusia Merusak Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Memang Akan Mengingatkan Pada Kegagalan Pada Beberapa Kesalahan Kesedihan Dan Jika Kecewaan Di Masa Yang Lalu Nah Itulah Yang Membuat Teman-teman Gemini Terkadang Disini Ada Kartun Demun Yang Memang Menggambarkan Ada Ketakutan Yang Berlebihan Sehingga Berimbas Pada Keraguan Kamu Di Akhir Bulan Januari Tahun 2023 Ini Jadi Yang Saya Rasa Untuk Teman-teman Gemini Inner Voice Negatif Kamu Harus Bisa Untuk Lebih Diminimalkan Syukur-syukur Dihilangkan Karena Inner Voice Yang Negatif Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Itu Memang Betul-betul Menghambat Betul-betul Bisa Merusak Beberapa Hal Yang Bagus Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Ini Bukan Berasal Dari Apa Yang Terjadi Di Luar Dari Diri Kamu Tapi Justru Malah Berasal Dari 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 Kamu Jadi Ini Memang Harus Bisa Lebih Diwaspadai Memang Harus Bisa Lebih Dihindari Untuk Teman-teman Gemini Terutama Menuju Akhir Bulan Januari Tahun 2023 Jadi Potensi Masalah Itu Sebabnya Dari 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 Kamu Jadi Jadi Ini Yang Harus Dwaspadai Untuk Zodiac Gemini Di Akhir Bulan Januari Tahun 2023 Ini Dan Kemudian Zodiac Terakhir Yang Berpotensi Untuk Mendapatkan Beberapa Permasalahan Di Akhir Bulan Januari 2023 Adalah Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Di Ada Kartu The Hanged Man Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Di Ada Kartu Seven Of Cup Sebenarnya Dari Awal Sampai Pertengahan Kita Bisa Katakan Langkah Langkah Kamu Cukup Pasti Bisa Menyusun Rencana Dengan Baik Bisa Menyusun Beberapa Hal Yang Bagus Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Sehingga Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Di Sini Saya Sampaikan Memang Kamu Berada Dalam Satu Kondisi Yang Betul-betul Menyadari Betul-betul Merasakan Adanya Beberapa Kebaikan Kebaikan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Kamu Sudah Berhasil Untuk Menyusun Rencana Yang Bagus Kamu Tahu Step-step Apa Yang Harus Kamu Lalui Tetapi Hati-hati Di Akhir Bulan Januari Tahun 2023 Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Memang Kamu Harus Bisa Lebih Waspada Harus Betul-betul Bisa Lebih Hati-hati Terkait Dengan Beberapa Hal Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena Memang Terkadang Kesalahan Melangkah Inilah Yang Menimbulkan Beberapa Situasi-situasi Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Situasinya Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Disini Saya Sampaikan Hati-hati Dengan Beberapa Langkah-langkah Yang Salah Langkah-langkah Yang Keliru Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Disini Memang Ada Beberapa Hal Yang Bagus Kamu Tidak Mudah Menyerah Ketika Ada Masalah Tapi Memang Karena Beberapa Masalah Ini Terlalu Berat Jadi Kamu Merasa Tidak Cukup Baik Tidak Cukup Waktu Bahkan Di Akhir Januari Ini Untuk Menyelesaikan Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Sendiri Kamu Juga Harus Bisa Memperhatikan Beberapa Hal Yang Harus Kamu Waspadai Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Situasinya Kamu Harus Bisa Lebih Mengendalikan Beberapa Emosi Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Dan Kamu Juga Harus Berusaha Untuk Mengendalikan Apa Yang Ada Di Dalam Kendali Kamu Jangan Berusaha Mengendalikan Apa Yang Ada Di Luar Dari Kendali Kamu Dan Disini Memang Situasinya Kamu Lebih Baik Seperti Itu Daripada Stress Teratakan Dengan Berbagai Macam Hal Yang Dipikiran Kamu Yang Akan Menimbulkan Khawatir Ketakutan Akan Kedaksempurnaan Yang Diakibatkan Karena Kamu Terlalu Berusaha Untuk Mengendalikan Beberapa Hal Yang Ada Di Luar Dari Kendali Kamu Ini Harus Bisa Lebih Kamu Mengerti Ini Harus Bisa Lebih Kamu Pahami Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Inilah Yang Kemungkinan Besar Bakalan Terjadi Dan Dirasakan Oleh Teman-teman Leo Banyak Masalah Di Akhir Bulan Januari Tahun 2023 Ini Memiliki Potensi Untuk Bermasalah Di Akhir Bulan Januari Tahun 2023 Dan Tutup Semangat Apapun Yang Terjadi Saya Yakin Kamu Pasti Bisa Menuntaskan Dan Menyelesaikan Semuanya Dengan Sebaik Baiknya Terima kasih Sekian Dari Saya Mohon Maaf Benda Kesalahan Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Semuanya Bisa Saya Ini Relate Cocok Dengan Teman-teman Ataupun Bisa Kebalikannya Dari Apa Yang Dirasakan Oleh Teman-teman Sekalian Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Oke Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Saya Jawi Janti Jari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh